Ini ada dua nih, intelijen kita jebol, kedua adalah kementerian pertahanan kita jebol, yang jelas angkatan laut kita jebol. Parah sekali karena jebolnya jauh sekali. Di sini berarti ada global player yang bermain. Ini yang saya ingetin, jangan sampai nih, Pala Capres ini lupa bahwa suatu hari kalau lu gak ngelola negara ini dengan benar, itu anak-anak kita atau cucu kita nyanyinya, dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu. Karena Aceh lepas, karena Papua lepas. Nah ini semua by design. Ini kalau pertahanan kita lemah, jebol gitu. Dan ini terjadi saat ini, karena itu terjadi deindustrialisasi kan pada saat ini, jamannya Pak Jokowi ini. Ini yang kita bilang, ini intelijen kita gak paham ya bahwa itu harta kita dicolongin kayak gitu. Kemaren Pak Opung dan Pak Jokowi memanfaatkan libidonya si Cingping. Kita tahu bahwa kalau ada kursus sekolah S3 untuk personal branding atau pembangun pecitraan, itu mungkin sekolah terbaik dengan Pak Jokowi. The best. Gibrang gak berdosa, yang berdosa bapaknya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, walaupun saya tidak memperkenalkan beliau, netizen pasti lebih mengenalnya. Karena beliau ini orang yang terkenal. Saya langsung saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, ini sahabat kita nih, Bosman Mardigu, provokator. Beliau ini adalah praktisi intelijen, jadi tilik sandi nih ya. Kita omong-omong tentang dunia senyap ya, dunia sedo. Bung Bosman, ini kan menarik saya baca satu konsep dari Bosman yaitu new mind. New mind pertahanan keamanan, karena debat ini menyangkut pertahanan keamanan, debat Pilpres. Saya melihat konsep new mind dari Bro Bosman ini cukup menarik. Menyatakan, kita harus merubah konsep pertahanan keamanan kita, bukan lagi defensif. Pasif. Tapi, ofensif ya. Yes. Meniru-niru di jaman Soekarno, tahun 55 sampai tahun 60. Betul, betul. Kenapa kita meniru ke belakang? Bisa nggak dijelaskan konsep? Benar, gitu pertanyaannya. Jadi, kita tahu bahwa tiga capres kita ini mendiskusikan topik yang sangat krusial. Jadi, pertama adalah debat tentang ekonomi, dan yang tidak kalah penting adalah tentang pertahanan keamanan. Karena, yang membuat negara ini intek atau utuh selama seribu tahun ke depan, itu adalah pertahanan dan keamanan. Oke. Itu yang membuat intek, gitu ya. Di situ fundamentalnya. Fundamentalnya. Jadi, ekonomi kita boleh bagus, tapi pertahanan kita lemah. Oke. Habis. Nah, pertahanan itu bukan berarti bedil-bedilan atau military action, gitu ya. Ada banyak yang namanya defense atau untuk mempertahankan negara ini utuh. Nah, jadi jangan dulu. Offensive itu bukan bedil-bedilan, ya? Offensive itu bukan berarti harus bedil-bedilan, gitu ya. Karena kan di konsepnya Bosman itu, kalau saya lihat ya, bahwa kalau pakai konsep offensive berarti departemen pertahanan itu dirubah. Jadi, departemen peperangan. Itu bahasa ironinya. Iya, iya, iya. Jadi, kalau kita sepakat dulu supaya memahami bahwa pilar bernegara itu ada tujuh. Oke. Yaitu Ipolex, Osbud, Hanqam, dah itu pilar bernegara. Jadi, pilar satu dan lainnya itu tidak boleh lebih tinggi. Ada berita buruknya sejak reformasi, 23 tahunan ini reformasi kalau hitung. Mungkin hampir 25 tahun kalau hitung dari 98 ya. Kalau dari 2000. Nah, itu pilar politik terlalu dikemukakan. Jadi, apa-apa politik, politik-politik gitu. Jadi, kita kurang masalah sosial, kurang masalah ekonomi, kurang masalah pertahanan, keamanan. Bahkan, tentara harus kebarak, polisi megang begini, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ingatkan lagi. Kita luruskan lagi. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Kita merasa dengan kita, defensif pasif. Jadi, itu di dalam strategi bernegara itu masih ada macam-macam. Ada defensif pasif. Nah, defensif pasif itu pertahanannya antar pulau. Antar pulau. Ini yang kita merasa, kebijakan kemarin sama Pak Jokowi adalah ingin menggunakan kekuatan maritim sebagai bagian dari kekuatan Nusantara, tapi pertahanannya kenapa antar pulau atau defensif pasif. Nah, ini puncak kekhawatiran kami, teman-teman dari dunia gelap ini, adalah masalah rohingya. Kita ke sana dulu ya. Baru nanti kita menceritakan tentang geopolitiknya dulu. Jadi, geopolitik adalah, saya sederhanakan, bukan bahasa lemhanas yang harus menerangkan ini meralui satu chapter gitu ya. Jadi, geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik kita. Jadi, saat ini kekuatan geografi kita belum digunakan utuh untuk kekuatan politik kita. Contohnya, balik ke rohingya. Jadi, pertama begitu ada sekitar dua ribuan warga rohingya di Aceh. Rakyat Aceh sudah teriak, bahkan ada yang diperkosa segala macam. Ini parah sekali. Dan rakyat Aceh sekarang merasa dianaktirikan. Karena negara saat ini terlalu terpusat ke politik. Jadi, apa-apa ngurusin politik. Padahal ini penting sekali. Oke. Kok tidak ada yang membahas? Ini ada dua nih. Intelijen kita jebol. Kedua adalah kementerian pertahanan kita jebol. Yang jelas, angkatan laut kita jebol. Jadi, tiga ya. Ini sebenarnya parah sekali karena jebolnya jauh sekali. Oke. Sampai saat ini pun laporan ke publik, laporan ke dalam itu kayak tidak memperdulikan. Jadi, teman-teman di Aceh tenang. Ada yang peduli kok sama kalian. Ada bos meni. Jadi, kita melihatnya begini. Pertama adalah kapal yang datang itu confirm tidak sea worthy. Nah, ini sea worthy itu layak laut. Oke. Ini nyebrang andaman loh. Nyebrang samudera loh. Iya, iya. Kok bisa kapal model begini nyebrang laut? Dan selamat. Dan selamat. Oke. Kemudian makanannya masih banyak. Oke. Dan masih ada yang hangat. Kemudian ada beberapa kaos ini UNHCR. Jadi, kita bilang. Ini di kapalnya nih. Kita mikir. Ini gak mungkin. Orang tanpa pengetahuan nakoda kapal ini. Iya, iya. Orang bugis-bugis jago itu. Iya, iya. Nyebrang itu wajar kalau di situ ada yang jago. Ini kita bilang nih petani-petani biasa kok bisa nyebrang. Kesimpulan kita. Pasti ada yang geret. Pasti ada yang design. Jadi, dia bisa pakai kapal besar. Begitu diperen Indonesia. Udah di lukesan aja ditaruh. Udah. Gitu. Sampailah dia di Indonesia. Supaya menimbulkan empati. Nah. Di sini berarti ada global player yang bermain. Oke. Bener gak? Iya, bener. Nah. Sampai saat ini nih di pusat Jakarta. Enggak pernah mikirin ini. Dan apa yang terjadi kalau itu datang terus. Oke. Nah. Karena pertahanan kita defensive. Pasif. Oke. Jadi datang terus. Kita menduga. Mungkin di Pilpres ini mungkin nambah terus nih. Dan itu bisa sampai 10 ribu sampai 100 ribu nih. Nah. Nanti kalau udah terjadi masalah. Maka menjadi perhatian global. Oke. Kalau kelihatan global maka UN. United Nation. Oke. Pasti akan buat semacam United Nation Mission on Aceh. Iya. Unima lah apalah namanya. Seperti Timur-Timur dulu. United Nation for Mission on East Timur. Iya. You know it. You know it. Masuk kemudian gak lama referendum. Begitu referendum ya menang lah. Timur-Timur keluar. Apa yang terjadi kalau Aceh referendum. Ini yang saya ingetin. Jangan sampai nih. Pala Capres ini lupa. Bahwa suatu hari kalau lu gak ngelola negara ini dengan benar. Itu anak-anak kita atau cucu kita nyanyinya. Dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu. Karena Aceh lepas. Iya. Karena Papua lepas gitu. Nah ini semua by design. Kenapa? Karena di Aceh ada sebuah beberapa titik di laut itu. Udah mulai ketemu cadangan-cadangan minyak yang besar. Oke. Dan ini kita pernah ceritakan bahwa. Kenapa Gaza diserang Israel. Karena di utara Gaza 30 mile dari Gaza. Itu ada level basin yang gede yang menghasilkan minyak yang besar. Yang mau dieksplore. Oke. Jadi semua itu pasti ada nilai ekonomiknya. Kalau Aceh cuma hasil singkong aja gak ada yang ambil. Bener gak? Gak ada yang butuh. Gak ada yang butuh. Nah ini ada hal-hal seperti begini. Nah aset negara besar ini. Kok kita masih fokus ke politik gitu digedein. Nah itulah kita bilang. Oh baru kita sadar buat selama ini defense pasif. Makanya kita akan ubah menjadi mungkin step pertama ya. Offensive pasif. Jadi kalau offensive pasif. Kita bisa nembak itu di perayaan internasional tuh kapal pulang loh gitu. Jegir-jegir-jegir pulang gitu. Itu offensive pasif. Oke. Kalau offensive aktif. Dieksekusi tuh jegirnya ditembak itu bukan berarti dimatiin ya. Kalau aktif dimatiin. Kalau itu tembak dunia supaya dipulang gitu kan. Itu seperti dilakukan oleh Tiongkok. Offensive aktif. Dan terakhir yang paling itu adalah offensive agresif. Itu seperti Amerika. Sebuah negara pun dibulingin kalau perlu gitu ya. Nah kita gak sampai segitu ekstrim. Tapi kita harus merubah dari defensive menjadi offensive demi negaranya utuh gitu. Itu berada kira-kira. Itu nyumain masalah pertahanan keamanannya Bosman ya. Kita usulkan supaya. Capres ini. Kepada capres ini gitu kita usulkan. Agar dia mengadopsi itu. Yes. Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya ya. Saya gak tau siapa yang capable ya kira-kira. Kalau lihat dari debat kemarin ya. Oke jadi kalau menurut Bosman. Dari ketiga capres ini harus mengadopsi itu ya. Nyumain masalah pertahanan keamanan offensive pasif. Offensive pasif. Betul. Kalau misalnya ketiga capres ini masih menjalankan konsep pertahanan keamanan seperti sekarang. Yang apa tuh defense. Defensive. Apa dampaknya? Banyak sekali hal-hal yang kita kebobolan. Kalau kita defensive. Oke. Karena di dalam teori strategi militer. Best defense is good offense. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Nah kita ini bertahan. Kita ini diserang. Saya contoh gini ya. Kita bukan berarti harus menceritakan bahwa perang itu selalu military atau bedil-bedilan. Oke. Saya mau ceritakan ini true story. Saya cuma tidak sebut lembaganya. Jadi suatu hari saya diundang oleh sebuah organisasi bisnis yang cukup besar di Indonesia. Opsetnya ber-300 triliun. Punya 200 anak usaha dan lain sebagainya. Di salah satu usahanya dia itu ada sekitar seribu karyawan. Membuat clutch rem, brake remnya mobil dari Toyota Honda itu. Oke oke oke. Itu kira-kira ada 7-8 part. Seseorang tuh bisa ngerjain 10-12 part per hari dari jam 9 sampai jam 5. Order dia banyak. Tapi yang herannya adalah yang biasanya orang ngerjain 10 sampai 12 terus tau-tau kenapa cuma 8 hari ini. Kenapa cuma 7. Sehingga mereka harus lembur. Lembur tuh sampai jam 7-8 malam. Nah uang lembur itu. Itu hampir 6 miliar per bulannya. Mereka bilang wah jadi rugi nih kami kalau pakai lembur. Jadi kita dipanggil untuk melihat ini ada apa sih dipetakkan. Seminggu kita memetakkan kebetulan ada beberapa anak telik sandi di sana. Indirectly kita lihat ada 4 orang akhirnya kita curigai sebagai penginisiasi. Nah biasa strategi kita itu tidak dipecat atau dihukum. Tapi orang ini dinaikkan pangkatnya dan disekolahin. Jadi kalau dia dinaikkan pangkat di sekolahin kan berarti dia tidak berada di situ kan. Yang satu di sekolahin dinaikkan pangkat. Nah begitu udah gak ada 4 orang ini kerjanya kembali 12 sampai itu bisa kerja sehari bisa selesai. Nah mulai kita melakukan interview bukan interogasi ya. Ngobrol aja biasa. Terus dia bilang saya yang ngobrol terus dia bilang beberapa tahun ini saya ada saudara saya. Udah kayak saudara anak saya sakit di ini anak saya sekolah di bayar dan segala macam. Dia dari Malaysia gini-gini. Begitu ini tek di kepala saya udah bilang. Dialah yang mengasih ide bahwa kalau mau dapet tambahan kerjanya dipelanin dan lain sebagainya. Disitu saya mulai paham. Mulai kita kejar 1-2 orang ini. Ternyata memang tanpa menginterview dia. Di Malaysia juga dapet kerjaan yang sama. Diharapkan dengan ini slow down ordernya pindah ke Malaysia. Itu infiltrasi. Dan saya udah bilang ini ribuan orang intelijen asing yang jadi orang kita tadi bukannya intel yang tadi. Dia adalah jadi sel-sel yang dia tinggal nyala-nyalain aja. Ini kalau pertahanan kita lemah abis negara ini. Jadi tau-tau pabrik ini yang pindah, pabrik sepatu pindah, pabrik baik. Nah ini kalau pertahanan kita lemah, jebol gitu. Dan ini terjadi saat ini karena itu terjadi deindustrialisasi kan pada saat ini jamannya Pak Jokowi ini. Jebolnya dari mana? Salah satu jebol itu. Jadi lemahnya pertahanan dan lemahnya intelijen. Bukan gue kali ya orang intelijen. Jadi lemahnya intelijen ya. Dia melemah atau dia mengerjakan sesuatu yang bukan tupuksinya. Sehingga perhatian dia tidak ke situ. Bisa jadi. Karena terlalu politik. Jangan-jangan terlalu politik. Tapi begini, karena kebijakan tetangga kita itu ofensif. Singapura? Singapura, Malaysia, Filipina. Itu ofensif semua. Kenapa kita tidak ofensif? Jadi kita pun serang Malaysia. Supaya ordernya pindah kemari. Supaya Tesla. Kenapa Tesla tidak jadi ke sini? Karena kita tidak ofensif. Karena kita tidak ofensif. Dimainin-dimainin belok Teslanya. Benar tidak? Padahal tadinya janji. Padahal udah on. Jadi opungnya sudah deal. Bawahnya diambil. Itulah kalau kita tidak ofensif. Dan ini teman-teman mungkin jadi memahami bahwa kemahan itu kerjanya bukan hanya beli senjata. Tidak sesimpel itu gitu. Banyak sekali yang harus kita ungkap ke teman-teman, ke para netizen bahwa mengelola negara itu sangat complicated. Benar-benar perlu pengetahuan. Bukan sekedar akademisi di sekolah. Tapi kita harus street smart. Oke, oke, oke. Iya kan? Ada street smart politician. Ada street smart pengelola negara gitu ya. Kayak Pak Jokowi ini cukup dibilang street smart loh. Selama 22 tahun dia mengelola wilayahnya dan negara ini cukup street smart. Dia mungkin nggak sekolah tinggi-tinggi banget gitu ya. Yang ijazahnya juga katanya masih dirabungan. Itu bukan poinnya. Tapi dia street smart itu harus akui gitu loh. Nah daripada sebaliknya dipinter segala macam. Tapi nggak ngerti gitu ya. Nah saya berharap nanti street smart ini makin banyak seperti Pak Harto dikelilingi oleh bukan profesor dokter saja. Tapi benar-benar orang-orang street smart yang kalau ada apa-apa memang kok langsung ke negara-negara yang berkaitan. Jadi kita menjadi global player lagi. Itu yang kita bilang seperti zaman Pak Karno. Pak Karno kan bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Sehingga dia lobby-lobbynya itu di respect banget gitu kan. Nah kita mau ngembalikan kejayaan itu. Nggak tahu lewat siapa ini. Nah ini lewat Bosman ini. Para capres ini harus memperhatikan ini teori yang disampaikan Bosman. Eh Bosman belum dilamar sama siapapun nih kayaknya. Ini udah nih. Jadi itu konsepnya harus jelas gitu ya. Oke kalau begitu tadi kan kelihatannya saya menangkap Bosman mengatakan bahwa kelihatannya dunia intelijen kita ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya ya. Terlalu berpikiran politis. Karena dia terlalu berpikiran politis. Saya coba kebelakang sedikit Mr. Bosman. Baru-baru itu kan kita dikejutkan oleh berita misalnya dunia intelijen kita ini digunakan. Ambil contoh lah sampel di Papua. Dengan adanya berita betul. Fakta integritas yang dilakukan terhadap beberapa kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu. Pada saat itu katanya memenangkan Ganjar Prabowo. Ini diberita. Itu di satu pihak. Kemudian di pihak lain dunia intelijen kepolisian lagi-lagi berita itu disinyalir digunakan untuk mendukung paslon nomor dua dugaan. Ini lagi-lagi diberita. Menurut Bosman fenomena apa sih yang terjadi ini di dunia intelijen kita? Tugas intelijen itu ada banyak. Ada collect data atau spying ya. Terus ada memang mengintercept. Karena dia udah tahu gerakan-gerakan tertentu yang merugikan negara tentunya atau national threat. Dia mengintercept. Jadi tugasnya intelijen yang paling dasar itu adalah eradicate threat. Meniadakan ancaman. Iya kan? Nah tentunya data dia itulah yang paling valid pada saat ini. Saya kalau di samping saya adalah data intelijen maka kita kan man of data. Benar gak? Oke. Kita sekolah akademisi sampai S3 segala macam itu sebenarnya man of data. Nah dengan adanya data dari dunia intelijen itu data itu pisau dua sisi. Bisa dipakai untuk eradicate threat. Bisa dipakai buat meniadakan ancaman diri saya. Oke oke oke. Bukan harusnya kan national threat kan. Iya ya ya. Bisa meniadakan ancaman. Nah karena dia tahu ancamannya dari mana yaudah gembosin aja di sana sini. Itu untuk take advantage atau memanfaatkan data. Apakah itu salah? Itu masalah etik aja. Jadi masalah etik ya? Masalah etik saja. Susah kita bicara tentang salah atau benar ya? Betul. Itu hati aja. Hati aja. Betul. Oke. Kalau begitu ini kan ada dua dunia intelijen atau badan intelijen resmi negara. Tadi yang saya katakan bin di satu pihak kemudian intelijen kekupercayaan di satu pihak. Yang sepertinya, sepertinya ya. Kalau kita baca dari dita-dita itu sepertinya berhadapan-hadapan. Ini fenomena apa ini? Atau tidak berhadapan-hadapan? Harusnya tidak berhadapan karena beda user. Kalau di lapangan, kalau menurut kacamata Bosman sebagai praktisi intelijen yang pasti masih merayap. Apa yang terjadi di lapangan? Di lapangan data bisa sama. Oke. Dia berhadapan gak ini? Orangnya bisa sama mengasih data yang sama ke keduanya. Oke oke menarik ya. Karena beda user. Bin usernya presiden. Oke. Polisi ya usernya kapoli. Datanya bisa sama naik ke atas. Tapi gunanya untuk apa? Oke. Iya kan? Nah itu yang kita bilang bahwa kita berharap data itu untuk national threat. Oke. Kita berharap. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Kalau Bu Bosman melihat dalam konteks ini itu kira-kira apa? Nah jujur aja. Tapi itu pendapat pribadi. Oke. Kayaknya saat ini lebih digunakan untuk meniadakan ancaman pribadi. Bukan buat negara. Karena buktinya yang untuk negara jebol semua. Mau itu masalah nikel lah. Mau itu masalah pengungsi lah. Itu jebol semua. Jebol semua ya? Mulai dari masalah pengungsi, rohaya, terus nikel juga. Anda menganggap jebol. Jebol semua. Oke. Kalau kita bicara hilirisasi kan? Kalau menurut konsep new mind. Lagi-lagi new mind. Iya. Yang Bosman itu bahwa seharusnya kan nikel itu dijadikan alat tawar. Betul. Itu yang saya lihat ya. Betul. Bukan alat apa itu? Alat komoditi. Alat dagang. Iya. Bukan untuk perdagangan. Iya. Tapi alat tawar menawan. Itu gimana sih maksudnya? Jadi gini. Saya merasa dunia. Jadi bukan jadi komoditas perdagangan ya? Harusnya bukan. Teman-teman bisa cek sejarah saya, bisnis keluarga atau bisnis. Saya sangat dekat sama dunia pertambangan. Oke. Paham betul. Paham betul gitu. Nah kalau kita nih misalnya, misalnya saya punya tambang emas misalnya. Oke. Ini kita bicara, kita kaitkan ya dengan geopolitik. Nanti hubungan dengan geopolitik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu yang membuat seksi itu bukan hanya punya oil and gas. Oke. Atau wilayahnya yang strategis. Oke. Yang apa namanya persilangan dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki sumber daya alam yang powerful sekali di dalam bumi kita. Nah yang saya kesel pertama nih misalnya gini. Kalau kita punya produk, kita tes di Sucovindo. Ini teman-teman Sucovindo biar tahu. Itu maka hasilnya ada misalnya 13 gram emas misalnya gitu. Terus ada unsur-unsur yang lain gitu. Itu kalau kita punya lab tes. Jadi saya punya edak sistem. Jadi saya nggak pakai labnya ini. Di edak itu keluarnya 27 persen. Keluar silver, keluar platinum, keluar ini. Begitu di tes dia kok emasnya cuma separoh. Ini nggak kelihatan. Oke. Jadi mesin dia adalah mesinnya buyer. Jadi harus teman-teman netizen nih. Buyer sama seller. Seller ingin setinggi-tingginya. Buyer ingin serendah-rendahnya. Kan gitu kan. Ini mesinnya Cina nih. Mesinnya buyer. Jadi kalau... Intelijen kita jebol. Oke. Jadi itu bagian dari kejebolan intelijennya. Iya. Karena kan kita dikerjain dimanapun. Nggak ada defense sama sekali. Oke. Rakyat ngerti apa sih. Itulah tugas intelijen. Nah. Yang menarik lagi. Di unsur nikel kita. Nikel kita di Sulawesi itu nikel paling ajaib sedunia. Karena disebut nikel latrit. Iya. N, I, N, I. Ada litiumnya. Oke. Terus ada feronikel. F, E, N, I. Ini biar teman-teman ingat nih. Yang dibayar harga nikel itu yang termurah. Jadi waktu dia ambil dikeduk. Iya. Ditaruh di smelter. Oke. Dibakar. Itu maaf ngomong. Itu cuma membuang impurities. Jadi satu ton dibuang impuritiesnya. Atau yang nggak murni. Tinggal benda segede gini. Itu udah murni. Mineral semua tuh. Iya. Terus ditimbang. Nikelnya 2%. Iya. Ya sudah. 2% dari ini yang dikirim. Di situ unsur lain. Tidak dibayar. Bukan kontennya dibayar. Cuma nikelnya doang dibayar. Padahal di situ banyak unsur-unsur yang. Itu jauh lebih mahal. Jadi kalau per kilonya. Di situ ada busi. Ada ferro, ada litium, ada segala macem. Yang itu bilang. Gila ya. Gitu. Jadi apa gunanya kalau kita. Jadi yang dibuang itu apa? Ya impuritiesnya jadi Thai yang tetap dibuang di Indonesia. Ini barang diambil ke sana. Ini yang kita bilang. Ini yang telah jenis. Dan kita enggak paham ya. Bahwa itu harta kita dicolongin kayak gitu. Bener enggak? Rakyat jelas enggak paham. Penambang jelas enggak paham. Bener enggak? Oke. Nah ini yang kita mau cerita bahwa. Secara geopolitik. Dengan posisi kita sebagai defensif kayak gini. Itu jebol terus. Kita harus defensif. Kita harus ambil balik. Enggak tahu kita enggak ngerti. Oke menarik buyer ya. Buyer tadi sebut-sebut di China. Kalau begitu memang kita terlalu condong ya. Berkolaborasi dengan negara China. Kita mendadak menjadi negara trader. Kita pokoknya dagang aja. Dan itu melanggar pasal 33 undang-undang kita. Udah menanggar. Udah. Jadi saya pikir ini harus disetop. Jadi program hilirisasi itu setelah dari smelter. Sebenarnya smelter bukan hilirisasi. Itu masih midstream. Masih di tengah. Yang disebut hilirisasi itu ada namanya refining. Pemurnian. Jadi kalau nikel tadi dimasukkan ke pemurnian. Keluarnya nikel 100%. Litium 100%. Fero 100%. Dimurnikan. Kalau hilirisasi berhenti di smelter. Itu cuma ngebuang kotoran. Jadi ini jangan masyarakat dibohongin bahwa smelter itu hilirisasi. Belum itu masih midstream. Refiningnya. Refinery-nya itulah. Itu yang di crack lagi. Pemurnian. Sebenarnya di dalam undang-undang pertambangan kita ya. Itu sebenarnya yang dimaksud pemurnian. Karena kebetulan dulu saya juga. Yang benar itu hilirisasi itu adalah pemurnian. Betul. Tapi ini kan enggak. Belum. Smelter itu bukan pemurnian. Betul. Betul. Dan itu bagian dari jebolnya sistem intelijen kita ya. Itu keluhan saya. Jebol. Karena masyarakat harusnya diedukasi. Pejabatnya pun harusnya diedukasi. Bahwa ya saya setuju hilirisasi. Tapi refinery-nya. Apa? Refining-nya. Atau pemurniannya. Jangan smelter-nya. Gitu. Oke. Kita tantang nih nanti. Kalau ini terjadi berarti keudahulatan ekonomi kita diterobos ya? Asli. Begitu. Setuju. Kita enggak berdaulat secara superdayalan tentunya kalau kayak gini bicara. Apakah ini disebabkan oleh ketergantungan kita yang terlalu besar terhadap pihak negara luar? Kalau pemimpinnya pragmatis. Oke. Mereka ingin lihat simple dan cepat kan. Kan fee-based aja dengan ada ini gue dapet fee. Dah negara untung dapet pajak. Sudah sederhana itu. Dan saya berharap ke depan pemimpinnya jangan yang sederhana lagi. Oke. Jadi ini tantangan kepada tiap capra sini ya? Betul. Setuju saya. Berarti dia tidak boleh berpikiran yang sederhana ya? Enggak bisa sederhana. Melalui negara itu sangat complicated. Dan perlu tim yang memahami ini. Perlu tim mengelola negara ini. Ini dia. Perlu bossman nih. Harus ada bossman di dalamnya. Oke. Kalau begitu menurut bossman konsekuensinya ya. Kalau kita bicara dalam konteks. Kita kaitkan tadi lirisasi geopolitik dan pertahanan keamanan. Berarti kalau menurut kacamata bossman sebenarnya siapa sih yang bermain? Semua negara itu punya potensi. Nasional interest. Oke. Tiongkok punya national interest. Amerika punya national interest. Filipin punya national interest. Benar-benar. Terus Singapura punya national interest. Saudi punya national interest. Nah national interest mereka itu bisa jadi national threat negara lain. Oke. Nah Indonesia tidak punya national interest. Iya. Sepakat. Karena Indonesia tidak punya national interest. National interest Indonesia itu mengambil national interest negara lain. lain. Jadi national interest-nya Xi Jinping kita pakai, national interest-nya Amerika kita pakai, gitu. Kita nggak berdaulat. Nah, kita ini harus melakukan yang namanya redraw map. Kita ini harus menarik garis, ini loh teritori kita, ini loh rencana kita ke depan, itu loh yang harus kita lakukan sebagai global players. Oke. Nah, saya ngelihat Ngapunten mohon maaf, di tiga paslon tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, nggak bisa kita harap ini, Bung? Kecuali pakai kita berdua kali ya, untuk provokator. Nggak, kita cuma ngingetin, kita bukan berarti kita yang terbaik atau kita yang ini, kita cuma ngingetin bahwa masih sempet kok. Ambillah ide ini untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang powerful, gitu ya. Dan udahlah selesai. Yang kemarin-kemarin itu doesn't work, gitu loh. Ini harus main-main baru. Karena itu kita, waktu itu kita mengusulkan. Sebenarnya, kan beberapa paslon satu, paslon dua, paslon tiga ini nanya, bos main, konsep new main apa sih? Ini mereka, saya bilang konsep new main secara pertahanan keamanan hanya tadi, ubah menjadi ofensif, terus kemudian secara ekonomi kami anti bunga bank, kalau bisa namanya TINA. TINA itu there is no alternative, gitu ya. Maksudnya there is no alternative itu adalah kalau Brother Samad punya uang satu triliun, saat ini taruh di deposito bank, dapat lima persen, nanti 50 miliar. Ya duduk-duduk ngopi-ngopi enak aja gitu kan, tiap hari gitu ya. Tapi kalau there is no alternative, alternatif kalau bunganya nol. Apa yang terjadi kalau deposito bunganya nol? Pusing nggak? Karena mendadak nggak punya income dari bunga bank. Uangnya akan diapain? Kira-kira kalau punya satu triliun. Ya kita investasikan. Artinya keluar. Keluar. Kita tarik. Ada 6 ribu triliun uang itu di bank. Itu dalam satu malam akan menjadi sebuah ekonomi yang tumbuh. Kalau TINA kita praktekkan namanya there is no alternative. Gitu ya. Nah hal seperti ini. Yang berikutnya masalah ekonomi adalah lemahnya UKM. Nggak diurus. Jadi kalau ditanya, Newman posisinya dimana? Jadi kalau ini sosialis, ini kapitalis. Newman ini bukan elitis, tapi akar rumput. Kapitalis akar rumput? Kapitalis akar rumput. Jadi UKM itu kapitalis akar rumput. Karena dia mempekerjakan orang kan, mempekerjakan buruh. Kita menciptakan masa baru nih. Masa baru namanya kapitalis akar rumput gitu. Jadi secara natural ini secara alami kita agak berlawanan sama sisi sosialis gitu ya. Nah balik lagi ke sini. Gimana cara memajukannya? Saya bilang, ya mudah-mudahan Anda pasulan yang naksir sama konsep new mind adalah kalau orang punya jaminan bank 1 miliar, di bank cuma keluar 70% saat ini. Benar nggak? Tapi kalau konsep new mind adalah selama tanah itu digunakan untuk pabrik dan lain sebagainya, keluarnya bisa 5 kali lipat kalau untuk ekspor. Jadi tanahnya 1 miliar, keluarnya bisa 5 kali lipat selama pabriknya atau produksinya itu untuk ekspor. Kalau untuk lokal mungkin 200%. Jadi naruh 1 miliar, keluar 2 miliar. Selama benda 1 miliar dikasih benda 2 miliar itu benarnya jadi 3 miliar. Nah yang curangnya sekarang, bendanya nilai 1 miliar karena keluarnya 700. Iya kan? Dan dia memegang 700 tapi megang asetnya 1,7. Bank ini rentenir dengan konsep sekarang ini. Gitu. Iya kan? Benar nggak? Nilainya 1M sama 700, 1,7. Dia cuma ngasih uang 700. Sementara kalau ini 1M, keluarnya 5M, 6M. Bank megangnya 6M loh ini karena dipegang dia. Jadi 1 banding 1. Itulah yang membuat ekonomi ini bisa tumbuh terutama akar rumput. Nggak tahu ini diadopsi siapa nih? Gue nggak tahu nih. Jadi berarti Bosmen nggak simpan duit di bank sekarang ya? Nggak. Karena prakteknya seperti itu? Saya ada paling di ATM doang lah untuk bayar grab gitu. Bayar taksi gitu. Oke menarik. Karena begitu kita bisa memetakkan ya kira-kira paslon-paslon ini Qiblatnya kemana ya kira-kira? Kalau kita bicara dalam kontes geopolitik. Misalnya seperti yang Bosmen pernah katakan. Paslon 1, kemungkinan Qiblatnya ke Amerika. Ya. Amerika, Eropa mungkin kita lihat. Kemudian paslon 2, Qiblatnya ke China. Paslon 3 ini yang mungkin agak di tengah ya antara. Masa? Saya nggak tahu nih Qiblatnya mas. Kayaknya juga bukan Amerika. Tapi gini ya saya mau saya bocorin dan ini khusus untuk teman-teman di Abraham Samad speak up. Ini bocoran dari langit yang saya pikir harus dibuka. Ini ngeri nih netizen kalau orang intelijen yang ngomong gini. Valid banget nih. Jadi kita melihat satu pemimpin yang memang lagi bermain secara global. Oke. Dia ini shake hand sama musuhnya. Bayangin ya. Bayangin. Ini kita lihat ada satu orang tapi dia shake hand sama musuhnya. Musuhnya dua loh. Iya, iya. Dua-duanya dia shake hand. Iya, iya, iya. Gitu. Terus dia berani melawan hegemoni Amerika. Oke. Ini bicara ya. Jadi ini petunjuknya nih. Orang ini berani melawan hegemoni Amerika dan dia berani shake hand sama musuhnya. Berarti kan dihujat. Iya, iya. Di dalam negeri dihujat, di luar negeri juga dihujat. Orang ini namanya MBS. Muhammad bin Salman. Oke. Dia shake hand sama Iran. Oke. Dia shake hand sama Israel. Bener nggak? Iya, iya, iya. Dia berani melawan Amerika. Dia berani tidak petrodolar lagi tapi dia berani pakai yuan, dia berani pakai rubel. Dan dia beli minyaknya Rusia. Bayangin. Dia kelebihan minyak dia beli. Dia beli ya. Dia berani melawan Eropa. Data intelijen mengatakan dia sangat minat untuk menjadi global player salah satunya mengendalikan negara muslim terbesar di Indonesia. Dan kemungkinan dia ada di 01. Tapi apakah 01 tahu atau tidak? Kita belum tahu. Oke. Gitu ya. Ini bukan analis, ini data. Iya, iya. Tapi apakah 01 faham atau tidak? Saya nggak tahu. Karena agaknya 01 ini menurutku kayaknya begini-beginian kurang begitu faham. Pendapatku ini ya. Kalau dia benar pakai ini barang, powerful nih. Enggak seperti ini langkahnya. Enggak seperti ini langkahnya. Jadi kita mengidentifikasi bahwa dia nggak tahu karena langkahnya masih seperti biasa-biasa. Betul. Betul. Oke. Nah malah 02 mulai merapat ke sana. Karena kemarin dia udah 16 kali ke Eropa tidak di respon. Hmm. Pak Prabowo. Oke. Begini ya. Tapi begitu dia menggeser ke Timur Tengah dan terutama ke MBS. Mulai ditrum. Ada respon. Ini kalau saya di 01 ambil duluan. Kalau. Tapi saya pikir. Begitulah kalau kita mau memahami geopolitik. Oke. Tahu mana barang yang lagi lincah. Bener nggak? Nah kemarin Pak Opung dan Pak Jokowi memanfaatkan libidonya si Cingping. Hehehe. Sekarang ada libido baru nih yang namanya MBS. Oke. Gitu loh. Ini mau menceritakan teman-teman bahwa. Iya. Ini data valid sekali. Gitu. Dan mereka lagi mencari kaki-kakinya di sini nih. Karena kami di lapangan berapa kali. Ini orangnya MBS ya. Hmm. Lagi bergerak mereka. Dan itu udah lama. Saya bocorinnya sekarang. Gitu. Kalau yang Singapura udah marah-marah sama kita. Oh gila lu lu buka lu. Saya bilang. Eh gue harus buka. Karena gue harus melakukan wake up call. Jadi teman-teman yang dari Singapura marah-marah ke kita. Karena dibuka kemarin di Abraham Shabbat. Hehehe. Speak up. Mulai rame kan. Dia bilang. Eh gue harus lakukan. Kenapa? Karena di negara ASEAN. Negara gue ini malu. Karena anggaran militer lu bisa 9,8 bilion. Gue cuma 8 bilion. Kita hampir beda 2 bilion. Hampir 330 triliun bedanya. Negara kecil ini anggaran militernya 30 triliun lebih banyak dari Indonesia. Padahal kecil. Padahal kecil. Artinya dia bener-bener mau mengendalikan wilayah ini. Karena bagi dia adalah. Jawaban dia adalah. Kami ini Israel di antara Arab. Kami ini Cina di antara Melayu. Gue harus strong. Gitu. Dia pakai sistem offensive ya. Dia pakai sistem offensive. Itu yang kita bilang. Kok kita ini gak sadar-sadar. Nah saya tahu buat teman-teman selalu masalahnya anggaran kan. Jadi ujung-ujungnya kalau diskusi pertahanan. Itu selalu anggaran. Anggaran. Untuk beli senjata. Nah. Itu yang kita bilang. Harganya 20. Sampai 30. Jalan-jalan 200 persen. Teman-teman KPK gue tanya nih. Konservatif juga pikirannya begitu ya. Terus konservatif. Terus konservatif. Dan. Kita pikir perang itu kan bukan harus punya senjata lengkap. Oke. Tetapi mental pasukan kita. IQ kita. Kalau tentara kita tingginya 180. IQ-nya 140. Semua kan. Di respect sama negara lain. Bener gak? Gitu. Nah. Hal itu tuh belum dilakukan. Kita cuma. Senjata aja dibeli gitu. Kalau gue nih. Gue pilih yang the best. The best-nya ngambil yang terbaik. Tinggi. Ganteng. Gede. Pinter gitu kan. Itu 20 tahun kemudian angkat tempran. Gila. Ngeri banget ini pasukan Indonesia gitu kan. Gitu. Ada 400 ribu orang. Tapi begitu jadinya gitu. Bisa jadi superhero ya. Bisa jadi. Iya. Tadi. Apa. Apa. Super Army. Apa. Super Tentara. Nah kayak gitu lah. Kira-kira ini. Saya mau ngeyakkan bahwa ini ada potensi yang besar. Bahwa seorang MBS ingin menjadi New Xi Jinping. Gitu ya. Nomor tiga nih. Post nomor tiga. Dia kemana nih. Agak-agak kebaca nih. Jadi kalau. Kalau. Saya berharap tuh. 0-3. Kalau lihat politiknya. Menurut saya. Persis seperti. Incumbens sebenarnya dia. Yang bisa dibilang 0-2 dan 0-3 ini. Incumbens kan sebenarnya. Yang miringnya ke Tiongkok. Gitu. Miringnya ke Tiongkok. Kalau posisi Singapur. Dia lebih baik kemana. Singapur itu. Dia kan pilih yang menang. Hmm. Pragmatis ya. Sangat pragmatis. Jadi kalau. Kemungkinan. 0-2. Misalnya dia menang. Disiram 0-2. 0-1 yang menang. Disiram 0-1. Gitu. Jadi dia selalu nunggu last minute. Oke. Ya. Sama lah. Seperti saat ini. Sebenarnya. Sebenarnya kategori sekarang nih. Last minute. Kalau teman-teman paslon tiga ini sadar. Tim sesnya sadar. Dan paslonnya sadar. Bahwa. Dalam tiga minggu terakhir. Paslon satu. Paslon dua. Paslon tiga. Itu stagnan. Bener-bener. Hasil survei itu. Ya cuma naik 1-2 persen. Saya memang. Ya stagnan namanya. Gak ada hal yang baru. Gak ada kejutan ya. Gak ada kejutan-kejutan baru. Maksudnya. Ya maaf ngomong. Brother kita nih. Rocky Gerung. Revli Harun. Tiap hari nyerang. Misalnya gitu. Gak naik juga suara anis. Signifikan bener gak. Oke. Terus. 0-2 dengan kekuatan incumbent. Sirang pakai BLT. Gak signifikan naiknya. Gak naik tau. 3 persen. 5 persen. Enggak tuh. Coba nanti tes. Kan nanti ada review lagi. Setelah tanggal 7. Yang sama ini. Kita ada. Debat capres. Terus nanti. 2-3 hari kemudian. Pasti semua. Lembaga survei kan. Mereview. Ya. Kita gak yakin ada perubahan. Paling setengah 1 persen. Paling gitu. Naik turun. Naik turun. Itu artinya gak pengaruh. Ini yang kita harus tunggu nih. Ide nya apa. Mungkin temen-temen di 1-2-3 sadar bahwa. Ada banyak. Tokoh-tokoh yang belum kalian peluk. Kali. Ya. Ini menarik. Apakah tadi Anda bilang. Udah disiram Bansos. Tidak ada pengaruh. Jadi berarti. Bansos yang dikucurkan nih. Yang secara masif. Kalau saya lihat ya. Jor-jor. Ini tidak ada pengaruh. Tidak besar pengaruhnya. Karena berarti bukan identik. Bahwa ini adalah untuk pemenangan. Paslon tertentu. Mereka nerima. Nerima aja. Gitu. Tapi ini bukan menjadi faktor pembeda. Gitu. Oke. Di sini saya yakin. 0-2 akan khawatir. Gak pengaruh banyak ya. Kecuali disiram naik 5 persen. Bener gak? Ini disiram. Iya diterima. Diterima. Artinya. Rakyat udah makin dewasa. Bahwa politik sama ekonomi itu. Tidak bergabung lagi. Atau rakyat semakin sadar. Bahwa. Bansos yang diberikan ini. Memang hak mereka. Mereka dari pemerintah dari pajak. Memang itu. Jadi gak terlalu berpengaruh lagi. Jadi gak apa-apa disiram-siram juga. Gitu. Tapi kan di sini 0-2 harus punya solusi baru. 0-1 harus punya solusi baru. Kalau enggak ya begini-begini aja. Bukankah solusi yang dibuat oleh 0-2 itu. Bagi-bagi susu juga. Di luar Bansos. Bagi-bagi makanan. Menggunakan coba cara yang baru. Iya. Mungkin kemarin naik. Oke. Sekarang. Mungkin kita. Stuck lagi. Stuck lagi. Dan itu udah 3 minggu. Saya ngeliat. Susu dicoba. Anies dengan. Coba main di tiktok dengan 300 ribu viewer. Apakah itu berpengaruh? Iya. Gini lagi. Gini lagi. Gitu loh. Ini kan Anies kalau kita lihat kan dia mainnya di live tiktok ya. Itu bagaimana menurut? Bagus. Bagus. Dia akan mengambil sisi lain lagi. Komunitas. Tapi tidak signifikan. Tapi tidak signifikan. Maksudnya gak naik 5% langsung kayak gitu. Ini ternyata udah stagnan. Satu yang saya nangkep dari ini semua. Kan kita orang data ya. Iya oke. Udah jenuh dengan politik. Rakyat. Ujung-ujungnya makanan di piring kita kok Mas Min gak ada. Itu sebuah realita. Oke. Berarti kalau begitu itu berbahaya. Itu yang saya takutkan bahwa ini akan jadi chaotic akhirnya. Karena udah apatis akhirnya. Kok gak naik-naik. Ya karena udah lah. Gitu. Gitu. Kira-kira kalau itu terjadi. Apa yang akan bisa terjadi ke depannya. Kalau menurut kacamata Bosman nih sebagai. Kalau dari dunia intelijen. Kita pernah diskusikan. Kita tuh selalu melihat dari threat analysis. Oke. Bahwa skenario nya mungkin tidak ada pilpres bisa jadi. Jadi Mr. Bosman masih percaya itu. Bisa jadi. Karena skenario daripada chaos bener gak. Gitu. Gitu. Atau. Udah lah. Daripada ongkosnya mahal gini-gini aja. Menangin satu putaran aja deh. Gitu ya. Wah ini kata-katanya menarik nih. Kalau dimenangin satu putaran. Berarti itu ada sesuatu yang akan dilakukan secara masif lagi. Bisa begitu. Dan ini bisa terjadi pada siapapun ya. Maksudnya. Toto ada MBS megang 0-1. Disiram Toto ya menang juga. Ya mungkin aja. Kita tidak melepas bahwa ini ada incumbent yang harus menang. Dengan kayak gitu. Gitu ya. Banyak permainan yang terjadi. Jadi satu putaran ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa. Oleh ketiga-tiga paslon. Bisa. Kalau dia bener bohirnya. Jadi Anda melihat bahwa ada bohir yang sebenarnya hebat banget. Tapi ini tidak disadari oleh paslon nomor satu. Betul. Paslon semuanya. Oke. Semuanya karena geopolitik mereka gak paham. Gitu. Gak paham. Makanya kalau saya tahu. Waduh. Orang udah disini kok maksud lu gak ambil sih gitu kan. Dan itu dua masih bisa ambil. Tiga masih bisa ambil. Jadi saya bocorinnya sekarang. Biar pada rebutan. Jadi dia masih terbuka ini MBS ya. Terbuka. Karena kan dia mau jadi global player. Dia bukan mau milih salah satu. Hmm. Kepentingan aja. Kepentingan aja. Gitu. Oke. Kalau dia bicara tentang kepentingan. Kan pastinya dia melihat mana yang kemungkinan menang. Hmm. Dan seperti itu. Betul. Bukankah kalau begitu kalau menurut kacamata. Saya gak bicara survei nih. Hmm. Karena saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya 100%. Saya lebih percaya dengan informasi intelijen. Hahaha. Kalau menurut informasi intelijen. Siapa sih sebenarnya yang memang lebih menggeliat. Fakta di lapangan. Iya. Yang lebih menggeliat ya. Memang 0.2 masih 40%. Itu memang sebuah realita. Dia menggeliat. Dia terasa. Terasa usahanya. Oke. Drivenya tuh terasa. Gitu loh. Force nya tuh terasa. Oke. Jadi kita bilang dia serius sekali gitu ya. Termasuk misalnya gini. Termasuk misalnya. Kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo makan malam gitu ya. Oke. Biasanya ditutupin. Kenapa dibuka sama wartawan. Kan gitu kan. Itu kira-kira apa maknanya? Kalau. Dia mau mengasosiasikan diri. Mengasosiasikan. Oke. Bahwa dia memang di 0.2 gitu. Diasosiasikan. Dia mau memperjelas kepada publik. Dia mau memperjelas kepada publik. Gitu. Jadi. Karena dia tahu. Usaha yang paling yang belum dilakukan adalah mendekler. Itu yang ideal. Caranya dia. Dengan makan malam. Dan dipocorin mas. Biasanya makan malam juga sering kan. Iya. Dia tidak harus wartawan moto kan. Iya. Pernah kan makan tapi dipanggil semua itu paslon lain. Betul. Betul. Ini enggak ya. Cuma paslon dua yang dipanggil. Kemudian. Itu cara dia mempublikasikan. Yes. Kita tahu bahwa kalau ada kursus sekolah S3 untuk personal branding atau pembangun pencitraan. Itu mungkin sekolah terbaik dengan Pak Jokowi. The best. Berarti Anda mau bilang guru besarnya pencitraan ini Pak Jokowi? Pak Jokowi. Bagus. Di tengah-tengah chaotic dia bisa main bola di Papua dan semua orang bisa kesana loh. Saya bilang ini orang jago banget loh. Profilingnya tuh jago. Bukankah cara Pak Jokowi itu sebenarnya hanya ingin membuntuti dimana ganjar ada. Ketika dia main bola di Papua itu kan ada. Itu makanya. Dimana-mana ada. Itulah strategi dia. Oke. Kemana dia ikut. Tapi dia lebih populis kan. Lebih dapet. Smart Pak. Enggak gampang Pak. Karena saat ini kan populerisme yang dicari kan. Oke. Dia tahu cara memanfaatin. Saya pikir Pak Jokowi kalau ada kursusnya saya ikut Pak. Daftar pertama Pak. Oke. Kalau begitu Anda melihat itu efektif ya? Sangat efektif. Sangat efektif. Karena dia tuh laughable. Jujur aja. Jokowi tuh laughable. Mukanya deso. Badannya kurus. Makannya dikit. Bener nggak? Oke. Itu mewakili laparnya orang. Susahnya orang gitu loh. Saya pikir pintar banget dia. Dan itu natural. Bukannya dia pura-pura. Dia nggak makan. Memang makannya sedikit. Makannya sedikit. Teman-teman lingkar nol tuh kalau dia ngeteh tuh cuma gini doang. Karena nggak enak gini doang. Habisnya air putih. Gitu. Jam 11 udah tidur. Jam 4 jam 5 habis subuh dia jalan pagi. Belajar kayak dia lah. Hahahaha. Oke. Kalau begitu menarik ya. Kalau kita melihat di lapangan bahwa ternyata menurut kacamata intelijen. Bocoran intelijennya. Memang paslon 2 ini yang menggeliat ya. Betul. Paslon 2 yang menggeliat. Powerful sekali gelakannya. Dan kalau anda melihat bahwa ini bisa dimenangkan oleh paslon 2. Belum tentu. Karena kalau dua putaran kemungkinan besar. Karena kalau stagnan begini aja sampai nanti tanggal 14 ya pasti dua putaran. Bener nggak? Jadi anda yakin bahwa Pilpres kali ini dua putaran? Pasti. Kalau lihat dari polling sekarang ya. Polling sekarang nih. Setelah habis debat tanggal 7. Kita lihat polling sekarang. Dan kalau ini masih kayak gini doang. Maksudnya sampai dengan 3 minggu terakhir masih gini-gini aja. Artinya usaha apapun nggak akan menaikkan 20% satu paslon. Bener nggak? Oke. Kalau begitu bocoran intelijennya. Kalau dua putaran itu siapa di putaran kedua? Saya merasa. Merasa atau melihat di lapangan? Belum. Masih merasa. Pake feeling dulu. Belum data. Belum tanya sama anggota-anggota di lapangan? Belum. Kapan baru tanya anggota-anggota di lapangan? Kira-kira mungkin tanggal 10. Satu minggu sebelum? Iya. Tanggal 10. Oke. Kita ngecek sama anak-anak di lapangan. Anak itu baru kita tahu. Jadi kalau merasa nih. Pake feeling jadi. Pake intuitif sekali. Begitu tanggal 10 Januari ulang tahun PDIP. Pak Jokowi memilih ke luar negeri. Oke. Tidak ikut acara tadi. Itu kode keras. Kode keras. Gitu. Nah. Tentunya. Pemimpin tertinggi PDIP. Ibu Mega. Pasti gak nyaman. Gitu ya. Oke. Sehingga. Sewaktu dua putaran. Kemungkinan. Kemungkinan. Melihat pengalaman track record beliau. Apakah dia akan. Misalnya. Maaf ngomong. Yang menang adalah 01-02. Untuk masuk ke babak kedua gitu ya. Kita gak bisa underestimate bahwa dia tidak menang juga gitu ya. Semuanya masih punya. Semuanya masih punya. Tapi kalau satu dan dua yang masuk. Kita berandai. Berandai dulu. Maka. Feeling saya. Dia oposisi. Dia tidak ke dua. Dia tidak ke satu. Saya yakin dia oposisi. Karena dia kuat lapar nih. Oke. Dia udah pengalaman. Dia udah pengalaman. Lapar oposisi 10 tahun dia kuat. Gitu ya. Gitu. Terus. Konstituennya. Monggo. Kamu pilih sendiri. Dia tidak mengarahkan konstituennya. Bener gak? Oke. Nah. Ini. Teman-teman netizen. Jawab. Apakah konstituen ini. Pindah ke 01. Apakah. Pindah ke 02. Nah. Teman-teman yang jawab. Gitu. Oke. Kalau begitu. Apakah bisa juga terjadi seperti yang analisisnya. Mr. Bosman. Bahwa bisa caos kalau terakhir. Seperti begini. Kalau. Kan pasti. Paslon tiga tidak bisa menerima kenyataan begitu saja. Karena dia menganggap. Dia dicurangi. Misalnya dia menganggap. Bisa. Bisa. Jadi. Dikerjain. Saya melihat. Kalau pun. Chaos. Bisa di handle. Bisa di antisipasi. Bisa antisipasi. Karena ini tidak merupakan. People power banget. Ini cuman. Ya. Small power. Tidak seperti 98. Tidak seperti 98. Itu analisis intelijen ya. Jadi. Kita belum melihat. Indikasi 98 akan terjadi lagi. Dengan skenario terburuk sekalipun. Ini analisis intelijen ya. Betul. Betul. Jadi saya. Ini. Ini maaf ngomong nih. Data lapangan. Kita buka sekarang. Oke. Anggap gua. Adalah 0.2. Gua turangin 100%. Entah nggak. Nggak tau gimana. Pokoknya satu putaran 55% suara gua. Gitu ya. Ributnya terkendali. Gitu. Ribut. Tapi terkendali. Bayangin. Betapa hal itu. Ya inilah kehebatannya geopolitik dalam negerinya 02. Gitu. Gitu. Tapi apakah. Itu sudah diantisipasi kalau kita bicara geopolitik global. Maksudnya begini. Apakah dia tetap mendapat dukungan dari dunia internasional? Oh dapat. Tetap dapat. Tetap dapat. Karena dia legitimate. Maksudnya dia cukup di respect di internasional. Dia cukup di respect. Jadi. Apapun itu. Ini bicaranya. Kecil kemungkinan. Ini. Kalau saya 02 ya. Kecil kemungkinan dia akan melakukan hal itu karena etik. Jadi dia sekarang mau menang dengan etik. Hmm. Dia mau rapisin ini. Menangnya dengan etik. Oke. Jadi di babak kedua. Natural. Mau itu dia lawan 03. Sekarang. Lawan 03. Jujur. PKS kemana? Udah gitu ya pertanyaan gua. Gila. Kalau 03 ketemu 02. Oke. Saudara kita PKS kemana? Udah gitu ya. Ini terjadi. Simple. Kalau itu terjadi ya. Iya. Gitu. Saudara kita PKB kemana? Saudara kita Nasdem kemana? Yang natural mereka kemana sih? Kalau 02 berhadapan 03. Iya. Tapi kalau enggak. Kalau enggak. Ya maksudnya gini. Apapun itu sebenarnya masih terukur. Jadi matriksnya itu terukur semua. Jadi kalau kita buat. Kan kita punya matriks gitu kan. Tapi yang saya ingin dengar sebawanya. Yang menarik tadi. Menurut. Analisis intelijennya Mr. Bosman. Bahwa. Apapun yang terjadi. Kalau mereka menang. Katakanlah mereka menggunakan. Tanda petik. Kekuatan. Cara kasar. Cara kasar. Kasar. Tapi tidak ada react yang besar. Seperti yang terjadi di 1998. Tidak ada. Bisa diantisipasi ya. Diantisipasi. Karena hal itu terjadi. Saya pikir dia pilih yang kedua. Dia pilih yang menang. Yang secara benar. Dan etik. Dan ini cantik nih. Lihat. Menang. Etik dan menang. Dia pakai etik dan menang. Gitu. Kalau kemarin kan tidak etik. Ini skenario kedepan 02 menarik bagi saya. Gitu. Dia harus menang ya. Dia harus menang dan pakai etik. Nah. Kalau dia harus menang tanpa etik. Bisa juga. Bisa. Tapi itu enggak cantik. Benar enggak. Dia mau menang cantik ya. Menang cantik ini. Gitu. Apakah karena. Teori itu dia pakai. Sehingga dia tetap 40% sekarang. Yes. Orang dapat respectnya. Gitu. Ya kita tahu Gibran anak haram. Tapi kalau bapaknya. Dan ibunya menikah karena MBA. Married. By accident. Karena kecelakaan. Anak itu tidak berdosa. Yang berdosa pamahnya. Ya. Ini contoh aja nih. Hahaha. Kita buka-bukaan di sini nih. Hanya mengarahkan teman-teman netizen supaya. Jadi Anda mau bilang pas lo nomor 2 ini. Ya apapun yang terjadi. Mau menang tidak terhormat. Yang penting menang. Bisa jadi. Daripada dia kalah terhormat. Bisa jadi. Kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu. Ya kan Anda tadi singgut tentang anak haram. Jadi saya bisa menangkap bahwa. Pas lo nomor 2 ini. Walaupun dia menang dengan tidak terhormat. Dia lebih memilih itu daripada kalah terhormat. Kira-kira begitu. Karena kalau diubah narasinya kayak tadi. Hmm. Gibran nggak berdosa. Karena dia ada anak dari ini. Anaknya tidak berdosa. Yang berdosa bapaknya. Jadi itu intinya ya. Itu. Nah itu jadi etik kan sekarang kalau kayak gitu. Oke. Ini bukan gombela 02. Ini supaya teman-teman tahu bahwa kalau di politik itu. Kita jangan pernah sampai diadu. Bener nggak? Oke. Wah kita benci sama Ahok. Kita benci sama gini. Akhirnya mereka berdamai lagi ini. Berdamai. Wah dulu kita pro Prabowo. Terus Prabowo damai lagi. Di atas mah asyik-asyik aja. Kita jangan sampai ada kebencian dan segala macam. Jangan sampai kita dikorbankan. Kita jadi dikorbankan. Jadi kita harus realistik bahwa semuanya itu adalah demi kita juga. Oke. Mereka lagi fight. Bener nggak? Oke. Nah kita jangan sampai kebawa perasaan. Ada logika sedikit lah kita berpikir. Jadi teman-teman sekarang. Kita tuh ada emosional decision. Ya. Karena mungkin karena satu agama. Tapi kita juga punya rasional. Kita punya akal. Bener nggak? Gunakan akal juga untuk menimbang. Nah akal itu pakai data. Jadi teman-teman ikuti terus Abraham Samad speak up ini. Karena data di sini akan kita berikan. Oke. Setuju kan? Harus dukung nih. Setuju sekali. Oke. Terima kasih banyak atas informasi bocoran intelijennya yang membuat rakyat netizen bisa menggunakan informasi ini untuk bisa sedikit menemukan kebenaran di depan yang ada pada mereka sehingga ketika mereka menentukan pilihan mereka tidak tersesat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.